Hai semuanya Assalamualaikum kali ini aku mau berbagi tips saat mendekor kue ulang tahun Nah sebelumnya untuk resep buttercreamnya sudah pernah aku share tinggal kalian cek aja di deskripsi nanti aku taruh linknya Nah kali ini aku mau dekor kue temanya itu Ejen Ali sebelumnya sudah aku pernah share juga Tapi disini aku sambil mau cerita sambil mau share tips saat mendekor kue ulang tahun Untuk pewarna yang biasa aku gunakan disini ada pewarna kupu-kupu dan juga hakiki Walaupun ini kecil tapi dia tuh mantul banget cuma sedikit aja tapi warnanya itu udah bagus Nah ini ukuran keknya itu 20 cm base black forest Tipsnya saat kita mau mendekor kue kayak gini kalau mau cepat mulus atau nggak berpori Itu kita tim dulu buttercreamnya supaya dia agak lemas alias agak meleleh dikit Tapi jangan sampai mencair ya teman-teman Jadi caranya biasanya itu aku siapkan air mendidih kemudian dimasukkan ke gelas Lalu kita masukkan si piping bag yang udah berisi buttercream ke dalam air penas itu sambil kita kocok-kocok sekali Pokoknya jangan sampai dia berubah jadi berminyak intinya itu sampai dia lembek aja Nah kemudian saat mau mendekor kue jangan lupa kuenya itu di crumb coat dulu kayak gini Jadi nanti tuh si remahan-remahan kuenya nggak akan masuk ke buttercream yang udah kita warnain kayak gini Nah untuk pewarna hitam biasanya itu memang agak susah untuk didapatkan Kalau pewarna hitam biasanya aku bikin dari hamin satu Karena dia mesti keluar masuk kulkas makanya aku bikinnya dari jauh-jauh hari juga boleh Merek-merk yang biasanya aku pakai selain pewarna kupu-kupu dan hak gigi Biasanya yang paling cepat mendapatkan pewarna hitam itu adalah merek Raja Wali Tapi disini aku nggak punya stoknya, stoknya itu habis Nah kemudian sering ada yang tanya nih disini Katanya saya selalu mendekor pasti dekat kompor kayak gini Iya ini fungsinya kayak gini Kalau buttercreamnya itu nggak sempat dilelehin atau ditim dulu Biasanya aku manasin pisaunya ke kompor lalu kita lap terlebih dahulu Nah kemudian kalau pada saat kita memuluskan cake-nya kayak gini tuh Lebih cepat mulus, nggak berpori juga Dan pada intinya sering-seringlah latihan aja Nanti tangan kita juga seiring waktu akan terbiasa gitu Terbiasa mendekor kue, terbiasa memegang pisau, memegang scraper Nah kemudian untuk topernya biasanya itu aku print sendiri Jadi diambil dulu dari aplikasi Pinterest Lalu kita edit di aplikasi Peace Art Setelah di edit baru aku print ke tukang print Untuk biasanya kalau cake-nya ukuran 20 cm Aku print ukuran 10 R Kalau untuk ukuran cake-nya itu 14, 16 Itu aku print 5 R Nah yang 10 R juga biasanya aku yang 18, 20, 22 Itu pakai ukuran 10 R Makanya di rumah selalu sedia lem tembak Ring juga tusuk gigi Tapi tusuk gigi yang bersih ya teman-teman Nah segitu aja video hari ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton